Intro Kita akan memantau nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Mari kita lihat bersama di pasar spot pada pukul 9.11 waktu Indonesia Barat. Rupiah berhasil menguat 0,06% berada di level 14.899 per dolar Amerika Serikat. Namun inflasi Amerika Serikat yang lebih tinggi dari proyeksi membuat dolar Amerika Serikat menguat tetapi rupiah sepertinya masih akan bertahan. Tingkat inflasi Amerika Serikat di Agustus lalu ternyata lebih tinggi dari konsensus proyeksi analis yang memperkirakan inflasi hanya 8,1% secara tahunan. Tapi realisasinya inflasi 8,3% secara tahunan. Dari dalam negeri pelaku pasar akan mencermati data neraca dagang Agustus dan rupiah masih ditopang oleh proyeksi neraca dagang yang masih surplus 3,7 miliar dolar Amerika Serikat. Meski turun dari bulan sebelumnya 4,22 miliar dolar Amerika Serikat. Lalu bagaimana dengan posisi IHSG pada perdagangan sesi satu hari ini kami akan ajak Anda memantau bersama. Mari kita lihat pukul 9.04 waktu Indonesia Barat IHSG kembali menguat hingga hampir 1% di level 7.344 menguat 0,91%. Indeks harga saham gabungan pekan ini berhasil menyentuh ke level 7.300an. Dan di tengah tingginya IHSG analis juga menilai beberapa sektor masih menarik lantaran memiliki P-E ratio yang masih murah. Analis pasar menambahkan bahwa sektor energi terutama minyak, gas dan juga batu bara juga masih murah. Dan selain itu juga ada subsektor dari automobil. PDB RI yang diperkirakan mencapai lebih dari 5,2% juga menjadi angin segar bagi IHSG pada hari ini. Dan selanjutnya mari kita pantau bersama posisi pembukaan bursa saham utama di Asia Pasifik. Mari kita lihat bersama Nikkei 225 menguat 0,18%, Hang Seng juga menguat 0,62%, Shanghai Composite juga menguat 0,12% dan juga Cosby di Korea menguat 1,24%. Dan bursa saham Asia Pasifik fluktuatif pada pembukaan perdagangan saham pada hari Kamis setelah Wall Street tertekan koreksi. Dan juga Wall Street terjadi setelah inflasi Amerika Serikat lebih tinggi dari yang diharapkan pada Agustus 2022. Indeks MSCI Asia Pasifik di luar Jepang merosot 1,16%. Imbal hasil tenor obligasi Amerika Serikat 2 tahun juga mencapai posisi tertinggi dalam 2 tahun di 3,79%. Dan imbal hasil tenor obligasi ini tertinggi sejak tahun 2007. Dan selanjutnya mari kita lihat bursa saham Eropa, mari kita lihat bersama bagaimana kinerja Enorpa pada kemarin. Kita lihat Eurostox 50 melemah 0,71%, FTSE 100 melemah 1,47%, DEX melemah 1,22% dan HEC juga melemah tipis 0,01%. Bursa saham Eropa kompak berada di zona merah pada penutupan perdagangan kemarin di mana investor bereaksi terhadap rilis data inflasi Amerika Serikat terbaru. Namun penurunan tidak terlalu signifikan karena inflasi Inggris per Agustus 2022 melandai dan juga imbas penurunan pada harga bahan bakar. Meskipun harga makanan masih naik dan masih membebani biaya hidup. Biro Statistik Inggris juga melaporkan bahwa indeks harga konsumen pada Agustus 2022 melandai ke 9,9% secara tahunan, jauh dari prediksi analis pasar di 10,2%. Dan sekarang mari kita ke perdagangan bursa saham Amerika Serikat, mari kita ke Wall Street. Dow Jones menguat 0,1%, S&P 500 juga berada di zona hijau menguat 0,34%, Nasdaq juga menguat 0,74% dan juga New York Stock Exchange. Juga menguat 0,15%. Saham-saham Wall Street menguat tipis pada kami sepagi waktu Indonesia dan dengan saham energi menjadi yang paling perkasa. Dari sebelah sektor utama S&P 500, saham energi adalah yang memperoleh persentase kenaikan tertinggi. Didorong oleh kenaikan harga minyak mentah karena kekhawatiran pasokan yang semakin ketat. Dan ketiga indeks utama goyang sepanjang hari tetapi akhirnya berakhir. Di wilayah positif, daya mereka semua gagal mendapatkan kembali lendasan yang berarti yang hilang dalam penurunan sebelumnya yang menyebabkan penurunan persentase terbesar mereka dalam lebih dari 2 tahun. Lagi-lagi ini karena imbas dari inflasi yang mendorong ekspektasi The Fed menaikan bunga 75 basis point pada POMC bulan ini. Dan pelaku pasar juga akan mencermati release producer price index dan juga mortgage application. Terima kasih telah menonton!